Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini 4 orang sindikat pengepul dan penjualan emas ilegal hasil tambang emas di Jambi di Bekuk Polisi. Ya, dari tangan pelaku polisi menyita 3,6 kg emas olah senilai 3 miliar rupiah lebih. Rekaman video amatir memperlihatkan petugas penangkap kendaraan sindikat pengepul emas ilegal. Dari penambangan emas tanpa izin di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo, Tengah Jambi. Setelah ditangkap, 2 dari 4 pelaku sindikat pengepul emas, polisi menemukan barang bukti 3,6 kg emas ilegal dalam dasbor mobil. Emas olahan tersebut rencananya akan dibawa pelaku ke Paang, Sumatera Barat untuk dijual. Dari penangkapan ini, polisi kemudian mengembangkan dan berhasil menangkap 2 pelaku lain. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Emas ilegal yang berhasil diamankan polisi ini bernilai 3 miliar rupiah. Selain itu, polisi mengamankan uang tunai dan peralatan untuk mengolah emas. Dari keempat tersangka ini, diantaranya ada salah satu pelaku yang masih berada di bawah umum. Lebih dari 3 miliar dari nilai kerugian, kalau diulangkan dari barang bukti yang kita cintai. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku harus mendekam di sel tahanan Pol de Jambi. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Dari Kota Jambi, Jambi, Adrian Nusunandra, INews melaporkan.